Direktur Jeneral Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Hoki Situngkir mendorong dibentuknya organisasi keamanan siber melalui asosiasi independen para pegiat dan pelaku keamanan siber. Organisasi tersebut dapat menjadi media penghubung antara komunitas keamanan siber di masyarakat dan pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong para pegiat dan pelaku keamanan siber untuk membentuk organisasi secara independen melalui asosiasi independen. Direktur Jeneral Aplikasi dan Informatika Hoki Situngkir dalam acara penyerahan hadiah Hectoris Independent Day Competition 2024 di Sports Tube Jakarta Selatan mengatakan perlunya pembentukan asosiasi independen untuk memberikan wadah dalam bertukar pikiran dan berbagi ilmu serta mampu menjadi media penghubung antara komunitas keamanan siber di masyarakat dan pemerintah. Hoki menilai kolaborasi antar pemerintah dengan komunitas keamanan siber merupakan hal penting dalam percepatan transformasi digital yang telah digenjot oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin dalam 10 tahun terakhir. Ya, saatnya kolaborasi. Kita otoroyong. Kalau kita nggak kolaborasi, banyak pihak-pihak yang mau mengeksploitasi. Apa namanya, mau pihak dari luar, dari apa, segala lamanya, itu pasti pengen mengganggu ini. Padahal sebenarnya kita kan satu-satuan sebenarnya ya. Dengan persatuan, dengan bareng-bareng, kita bisa menjadi bangsa lebih kuat secara digital. Karena transformasi digital tidak terlakan. Jadi, digital safety is semasa. Melalui Hektrak Independent Day Competition 2024, Hoki pun berharap dapat meningkatkan jumlah talenta digital yang menguasai bidang keamanan siber di Indonesia, khususnya yang memiliki tingkat kesulitan tinggi.